Apa maksud Ubi ngebunuh gue, Gempita? Padahal kita udah bekerja sama Gue gak tau apa-apaan tentang Ubi Apa maksud lo, ha? Gue disini udah ngebantu The Purge Dan lo tau, Gempita Kayara dibunuh oleh Ubi Maksud lo apa kayara dibunuh? Lo jangan omong kosong Sean Bebegor, kuatkan kekuatanmu What the f... Kamu Sean Jadi Kau ingin menantangku Mamon Mari tunjukkan kekuatan terbesarmu D அ Andrea Open up They changed rein Is bit the But the selamat menikmati selamat menikmati lu itu sudah tidak berguna dari dulu dan lu sekarang memanfaatkan tubuh orang ini terlalu banyak omong kamu gempita ini bukan urusan lu dan ini adalah permainanku Tidak bisa jika ini terus terjadi The Force tidak akan bisa menyerang Fenrir Sehan! ini bukan tujuan utama kita cukup Sehan jangan mau lu dikontrol oleh dia Sehan kontrol diri lu sadar dan jangan menjadi seperti ini kenapa? apa itu tadi? lu kenapa Sehan? kenapa lu ngelakuin ini semua? gempita ada di sisi kita gua gak tau gempita maksud lu apa? apa yang lu lakuin? ha? bun! kenapa? dengan adik ini semua cukup sampai disini gua ngebantu the push gua udah ngelakuin semua hal yang lu butuhkan tapi lu tau juga kan ada hal yang lebih penting yang harus gua lakuin dan lu juga sekarang udah ada Sehan dengan senjatanya bukan? jadi nah sekarang gua cabut dari di push Sehan sekarang lu jelasin apa yang terjadi gua kemarin saat gua bilang gua bakal dateng paling terakhir ternyata gua salah lu kemana? gua gua tersesat gua kesasar di depan portal Sentera dan pas banget ada Ubi dan Jerry disana dan siapa satu lagi aku gak tau lupa namanya tunggu Ubi dan Jerry jadi lu waktu perjalanan menuju Fenrir di tengah perjalanan lu ke sana lu ketemu mereka iya di dekat portal Sentera terus dan gua di ancam sama Ubi dan dia hanya ingin meminta senjata yang telah gua dapetin susah payah ini hah bukannya kemarin kita udah itu alasan lu kenapa parah sama Gempita iya kita udah kerjasama kemarin kita udah ngobrol segala macem dan akhirnya gua dibunuh tapi yang gua bingung satu Sean oke lu dibunuh dan gua gak tau ya kenapa ini semua terjadi dan waktu kita di Fenrir waktu lu gak ada disitu juga Ubi dateng dan ngehajar semua orang tapi depur sisitu cabut setelah gua balik kesini dan itu posisinya lu marah-marah tapi ada satu sih yang gua pengen mempertanyakan ke lu sih Sean apa kenapa lu bahas Kyra keluar dari Ragnarok tadi apa lu ketemu dia iya setelah gua dibunuh Ubi gua udah gua udah kesel sebenernya dan gua coba naik ke atas dan tiba-tiba ada Jerry dan Kyra yang dateng kesini dan dia mencari oh iya aku gak tau alasan apa tapi mas gue tanya mereka telah apa ya Ragnarok tuh sedang kacau dan Kyra dibunuh oleh Ubi dan Jerry tampak kayak gak terima aja Kyra dibunuh oleh Ubi jadi Kyra dibunuh sama Ubi dan Jerry ikut sama Kyra gitu maksudnya aku tuh kurang tau juga tapi mereka kesini cuma ingin nyari Noya dan sekarang kita masih belum tau kan Noya kemana kan karena terakhir yang kita tau itu kita suruh Noya untuk berangkat ke ROR kan betul oke tapi sama ada satu hal lagi Sehan apa itu kenapa tadi mata lu berubah gak seperti lu biasanya gue jelasin sama gue Sehan apa yang terjadi gue udah gue udah kerja sama sama senjata ini shit berarti sama kayak gempita dong ya gue ambil resikonya untuk apa yang telah gue alamin selama ini jadi maksudnya dengan senjata ini mungkin gue bisa lebih dari gue yang dulu oke oke tapi gini masalah Sehan kenapa lu tadi tiba-tiba kayak di luar dari kendali sampai gue harus teriakin lu supaya lu sadar mungkin karena gue udah di puncaknya lu tau kan orang yang biasa aja kalau misalnya dia apa-apain kesel itu gue gak tau lagi deh marah itu dari puncak lah pokoknya gue oke karena gue yang biasa-biasa aja disenggol gitu dan gak terima lah gue emosi gue naik tapi ini bahaya Sehan ketika tadi lu bilang lu udah berkontrak sama senjata lu ini lu ngerubah maksud gue lu berubah dari mata lu lu inget gak waktu kita pertama kali ketemu Gempita dia belum ada tanduknya kan betul dan sekarang udah ada tanduknya berarti dia udah kontrak udah kontrak jadi gimana dengan rencana kita Sehan gimana rencana kita buat ngambil senjata dia yaudah gak bisa jadi jadi yaudah sekarang gini dah mau gak mau kita harus cari Noya sih atau nunggu Noya balik kesini mungkin nunggu aja deh yaudah kalau gitu kita tunggu si Noya disini kita lihat apakah dia berhasil di ROR ke sana kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati